Oke Oh iya oke oke Oh iya oke oke Tuh asuk Oh imel elok wey Banyak Iya Keluarga itu artinya film itu membuat sebuah karya film itu tidak bisa sendiri ya itu harus teamwork atau bekerja tim dimana satu sama lain itu harus mempunyai soul atau jiwa yang berkeluarga gitu artinya biar ketika berkarya Karya itu satu tujuan satu visi satu misi dari beberapa kepala bisa dijadikan satu tujuan seperti itu apa ya kalau menurut saya Sebetulnya basic dari si KMTF itu kenapa harus keluarganya ya enggak ada senioritas di KMTF jadi yang ada itu cuman saling menghargai Gimana caranya seorang kakak menghargai adiknya begitu pun sebaliknya Kayak gitu makanya dinamain keluarga mungkin gitu ya mungkin KMTF adalah sebuah organisasi mahasiswa yang dibentuk atas inisiatif mahasiswa televisi dan film saat itu Yang kemudian berubah dan bertransformasi makin tahun makin baik makin berkembang dengan sumber daya manusia yang makin banyak dan Nampaknya saat ini KMTF sudah lebih maju bukan hanya sekedar organisasi Melainkan sebagai rumah rumah dimana bagi orang-orang yang telah lulus bagi mahasiswa yang telah lulus Ketika kembali ke kampus mereka perlu KMTF Jadi awal mula KMTF itu Sebetulnya mah Memang desakan dari waktu itu Pak Apip kalau nggak salah sama Mas Adam Harus membuat Himpunan biar Melegalisasikan Rodi Kilem Nah waktu itu tuh Kebetulan saya sama teman-teman seangkatan bikin Ngerancang ada RT sama program kerja Tapi Selang berapa lama kemudian Tiba-tiba Ilang Si orang yang bikin Si orang yang ngetik filenya itu dan sampai sekarang juga Nggak Nggak tahu dimana si orangnya teh Nah lalu dari situlah Saya sebetulnya udah lepas kontrol masalah KMTF Dan ingin fokus di yang lain Di Arga Willis Tapi kemudian Selalu saya lagi yang menjadi Udah sama kamu aja untuk mengurus KMTF Yaudah Dengan Pengetahuan tentang KMTF yang saya tahu sendiri Ya saya jelasin Saya Apa Saya terima bahwa si KMTF ini Harus ada Dan Pada saat Nubes pertama pun Saya juga nggak tahu itu pakai ada RT yang siapa Karena kan Ya yang tadi Ada RT yang saya bikin itu udah Udah nggak ada file-nya sampai Sampai sekarang Dan Kenapa harus ada Ya yang memang biar si prodifilm legal Jadi temen-temen bisa Sekolahnya Bisa pelajaran jadi Jika Jika Sesulung putan gitu Jadi Ameh Anjir orang T Udah film Nah makanya ada Harus ada KMTF Nah Awal mulanya itu dari penggodokan itu dari 2010 terjadinya Tapi Waktu itu ada satu tim printis sebelum saya Itu ya ada sedikit kendala Akhirnya Digantikan oleh saya Dan Ya mungkin Dengan penggodokan selama satu tahun waktu itu Pembuatan Anggaran dasar rumah tangga dan lain-lain itu Akhirnya Dilaksanakannya lah Mubes itu 2011 Musyawara besar Kebetulan Saya Itu Ketua pelaksana Mubes pertama Yang terjadinya KMTF Sampai Palu Sidang saat itu gak ada Akhirnya digantikan oleh Batu Taman yang ada di depan Perpustakaan Ya jadi Kalian kebayang batu tamannya jadi Itunya Jadi Jadi Palu ya Sekarang udah ada Palu Sidang Dulu tuh pakai batu taman Karena emang Gak ada gitu Gak ada yang ngurusin dan Semuanya lupa Bahkan apa belit dengan Ya saat itu lagi kuliah Lagi Apa lah ya Tugas apa Tugas apa gitu Jadi Di tengah-tengah itu Dibahas ada ART Di sana Sebelum KMTF itu Dulu ada pilihan Itu ada KMF Keluarga mahasiswa film Nama KMTF Dilakukan polling Bukan hanya KMTF Tapi ada beberapa pilihan saat itu Ada Kamtif Terus Kamatif Sama KMTF Yang kepilih KMTF ya Karena Kamtif mah Meren Giga tim pengaman Ya Terpilihlah nama KMTF Terpilihlah nama KMTF Terpilihlah nama KMTF Yang Itu secara Akhirnya Resmi secara De facto Bahwa Ada Ada ART nya ada Masa nya ada Logo nya ada Logo kan sudah dibahas sebelum Jauh-jauh hari sebelum Mobas Jadi sudah 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 fix Kalau masalah logo gitu Dan saat itu Pemilihan logo pun Disaksikan langsung Disaksikan langsung Logo itu Kan gabungan dari tiga Tiga desain Dari tiga orang Misalnya Herjun dan Allah Digabungkan jadilah logo KMTF yang Sekarang di belakang Baju Kemudian dari situ Tahun pertama Nggak ada dress code Nggak ada baju kebesaran Kemudian tahun kedua Saat itu Pembinanya Pak Herman Kalau tahun pertama itu Satu hari Kemudian tahun keduanya Pak Herman Seingat saya Dia request Beliau di request Dulu Cik bikin KMTFT baju Saat itu Lagi ngetrend Model baju Nat Geo Jadi Baju ini Terinspirasi dari Nat Geo Modelnya Seperti ini Karena saat itu Papap itu sangat senang Pake baju yang setelannya Seperti ini gitu Jadi Ciklah bikin baju yang kayak gini Cina Jigana Mun warnanya Hejor Ada halus Saya masih inget Itu ngobrolnya di Ruangan yang sekarang Jadi puskesmas Jadi ruang kesehatan Di situ Cik bikin Yang Jigana Akhirnya bikinlah saya Seperti ini Baju dengan Motif kotak-kotak Di bagian depan Sementara di bagian kerahma Sama motif Motifnya Orang kotak-kotak Cuman memang Agak dibikinnya Sama sih agak Agak simetris Terus tulisan di depan sini Logo Logo STSI saat itu Karena masih sekolah tinggi Terus di belakangnya Barulah Logo KMTF Yang resmi gitu Jadi kalau memang Kenapa dipilih hijau Saat itu Mayoritas Baju kebesaran Dari masing-masing Himpunan Itu warnanya Hitam Dan Saya Pak Herman dan pihak Prodi Berpikir bahwa Sudah terlalu pasaran hitam Makanya Ketika saat itu Berpikir bahwa KMTF Orange Kan rada aneh juga Baju kebesarannya Warna Orange Di sangka karyawan Amidis Jadinya Akhirnya jatohlah pilihan Pada warna hijau Karena Ketika Akan warna biru Itu birunya Dipakai untuk Baju Kebesaran dosen Baju kebesaran dosen Prodi film Warnanya biru Ya itu sejarah Sejarah singkatnya Sejak itu Udah KMTF Lesmi berdiri Bikin baliho lagi Logo bahwa KMTF Udah ada Dan itu Ada beberapa Konflik lah dengan Bukan konflik ya Ada beberapa pertanyaan Dari KMT Terkait status Keanggotaan Angkatan 2011 Di KMT Ini Kayak gimana nih Apakah mereka Anggota KMT Atau mereka Anggota KMTF Ya itu Saya lupa Karena saya gak terlalu Gak terlalu Ikut campur Akan hal itu Kalau gak salah itu Yang tahu lebih banyak Irfan Helmi Saat itu Setelah itu Baru Disahkanlah oleh Majelis Mahasiswa Kalau tidak salah sih Katanya Sama Mas Dadang Saat itu Perwakilan Dari KMTF Perwakilan dari MM Disahkanlah secara De facto Eh De jure Secara perundang-undangan sah Di mata BEM Di mata lembaga KMTF sebagai Himpunan mahasiswa jurusan Yang Resmi Meskipun HMJ baru Tapi KMTF itu Banyak yang bicara bahwa KMTF itu sudah Banyak prestasi yang didapatkan ya Itu Kesannya saya bangga sekali gitu ya Jujur saya pribadi Apa ya Terharu Ke si KMTF Sampai sekarang Masih bisa Terus berjalan Terus Produktif Dan Orang-orang juga Mungkin Apa Hangat Artinya Dalam artian hangat itu Lain Lain Tengke-tengke Maksudnya Saling Berbaur Satu sama lain Dan Ya Saya pribadi ma Saya pengen Balik lagi Ke jaman dulu itu Dengan keadaan yang sekarang Kan dulu ma Emang gue jelemah Kurangnya Yang si padru Yang di Aldo CS KMTF sekarang sudah Makin besar Kalau Istilah Bangnya mah More bigger More stronger And More better Jadi Sudah semakin kuat Sudah semakin besar Sudah semakin Merajalela Sudah Diakui Karena Tahun ini Rasanya Kalau di anak-anak mah Sudah lulus SD Eh 6 tahun mah TK lah ya Sudah mulai bisa Berjalan Mengenal Warna Mengenal Lingkungan Jadi Saya harapkan Memang Alasan KMTF Dari tahun pertama Kekurangan sumber daya manusia Seharusnya Sudah hilang Selamat 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 Ulang Selamat Ulang Tahun Untuk KMTF KMTF Yang Keenam Semoga Panjang Umur Selamat ulang tahun Buat KMTF Yang keenam Semoga Semakin Maju Semakin banyak karyanya Memajukan film di Indonesia Pokoknya Semakin sukses Selamat ulang tahun Yang keenam Buat KMTF Semoga Semoga Terus berkarya Terus semangat Dan berkaryakitas Di dunia Sinema Selamat ulang tahun Untuk KMTF Yang keenam Semoga Makin solid Semakin merapat Semakin berjaya Semoga Semakin sukses Untuk ke depan Terutama Untuk Organisasi kita Di film Selamat ulang tahun Untuk KMTF Yang keenam Semoga Makin hebat Makin jaya Makin sukses Makin kreatif Dan menunjukkan Bahwa kita adalah Generasi kreatif Saya Mengucapkan Selamat KMTF Atas hari jadinya Yang keenam Buat KMTF Selamat ulang tahun Ya Makin sukses Jaya Terus Semoga Ya Pokoknya Makin Jaya Siap-siaplah Karena Dunia sebenarnya Bukan hanya di kampus Tapi Ada di akhirat Amin Selamat ulang tahun Untuk Keluarga mahasiswa KMTF Isri Bandung Yang keenam 6 tahun Semoga Kalian Semakin solid Kuliahnya Harus Bener Tingkatkan Jam malam Dari jam 11 Sampai jam 4 Pagi Harus produktif Oke Selamat ulang tahun KMTF Semoga 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 Tandang Kreatif Varyat-varyatnya Semoga Memunculkan Genet 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 Yang keren Yang ganteng Yang Menyuk Buat KMTF Selamat ulang tahun Yang keenam Agar Terus Maju Berprestasi Membanggakan Nama Alma mater kita Isri Bandung Dan Negara Republik Indonesia Kita Sebagai Anak muda Terus berkarya Dan Terus Mangat Dalam Berkarya Film Selamat ulang tahun Buat KMTF Doanya Semoga Sukses Jaya terus Makin kreatif Selamat ulang tahun Buat KMTF Yang keenam Semoga Makin kompak Semoga Makin keren Selamat ulang tahun Buat KMTF Yang keenam Kami dari Mahasiswa Sunitari Mengucapkan Selamat ulang tahun Buat KMTF Yang keenam Semoga Makin kreatif Dan menghasilkan Banyak karya Kami dari Anak Pari 16 Mengucapkan Selamat ulang tahun Buat KMTF Yang keenam Semoga Semakin solid Makin terjaya Pokoknya Sukses selalu Kami ucapkan Selamat ulang tahun Untuk KMTF Yang keenam Semoga Menjadi Prodi Yang terunggul Dan Selalu sukses Selalu Ter the best Ter the best Pokoknya Oke selamat ulang tahun Oke selamat Ulang tahun Buat Komotif Komotif KMTF Buat Komotif Nggak deng Selamat ulang tahun Buat KMTF Yang ke Enam Mudah-mudahan Di Tahun yang ke Enam ini KMTF Makin Berjaya Anggotanya Makin Loyalitas Dan katanya Loyalitas tanpa batas Jadi Harus Pride Sama KMTF Jangan Menje-menje Walaupun Sekarang Generasinya Seperti itu Ya KMTF mah Harus Trade lah Ya kan anak film Anak Ya keren Ingat loyalitas tanpa batas Wak Ya Apapun yang terjadi Hajar Ya Rupanya KMTF mah Jikaan KRI Harga mati Kenapa KMTF tidak bisa Harga mati juga Selamat ulang tahun Buat KMTF Yang keenam Semoga Makin Kreatif Makin Wow Dan makin-makin deh ya Semoga Butuh modal Oke ya Selamat tonton Buat keluarga Masiswa televisi dan film Saya mewakili Angkatan 2013 Teknik fokus Dan mewakili direksi Angkatan 2015 16 17 Dan 2014 Oke selamat tonton Buat KMTF Semoga jaya selalu Terus berkreatifitas Berkarya Jangan patah semangat Semangat buat pengurus-pengurus yang sekarang Dan anggota-anggota yang sekarang Selamat ulang tahun Buat KMTF Yang ke Enam Sukses terus Bye Selamat ulang tahun KMTF Yang keenam Semoga Sukses terus Jaya terus Amin Selamat ulang tahun Untuk KMTF Yang keenam Tetap solid Tetap jadi mahasiswa Tetap berorganisasi semuanya Dan tetap ada KMTF Kami dari Arga Wilis Mengucapkan selamat ulang tahun Untuk KMTF Mudah-mudahan Di tahun ini KMTF bisa lebih baik lagi Semoga dari Arga Wilis dan KMTF Bisa lebih bekerja sama Dalam program Perja kerja Di tahun-tahun ini Selamat ulang tahun Untuk KMTF Yang keenam Mudah-mudahan di ulang tahun yang keenam lah Ini bisa Ulang tahun lagi yang ketujuh ya Semoga sukses Jaya terus Terus berkarya Terus kreatif Berkreasi Untuk membangun bangsa Suguhkan warna-warna Melalui lensa ini Kepada masyarakat Agar mereka tahu Bahwa Begitu indahnya Dan betapa Nikmatnya Kalau kita menyaksikan Selamat ulang tahun Untuk KMTF yang keenam Semoga KMTF Terus Berkembang lebih baik lagi Semoga orang-orangnya Diberikan kesehatan Semoga Bisa membuat Karya-karya Yang emang Bisa dipertanggungjawabkan Untuk Pribadian sendiri Ataupun untuk organisasi Dan Apalagi ya Pokoknya Semoga Yang terbaik lah Buat KMTF Untuk KMTF Selamat ulang tahun Yang keenam Semoga Semakin jaya Selalu Dan makin kompak Selamat ulang tahun Buat KMTF Yang keenam Semoga Makin sukses Dan kreatif Kami Sena mengucapkan Selamat ulang tahun Untuk KMTF Isi Gorduk Yang keenam Semoga Semakin jaya Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Buat KMTF Bisa membuat KMTF Lebih besar lagi Jaga mental kalian Menjadi Manusia yang berguna Terutama untuk Agama dan masyarakat Selamat ulang tahun Kepada keluarga mahasiswa televisi Dan film Yang keenam Semoga di D Sehingga Studio Cal Jangan MBC Jangan 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 Ah, fuck. Oh ya, sedikit informasi tentang jargon speed film. Ya kan sejarah-sejarahnya nih, sejarah-sejarah kenapa spirit film itu bisa ada dengan action. Jadi dulu tuh waktu awal-awal KMTF belum sah, belum udah sah sih kalau nggak salah udah sah. Terus kan ada masa-masa nyantai ya, masa-masa akhirnya udah KMTF ada. Terus saya itu, saya Irvan Helmi, Syarif, sering tidur di ruang audiovisual teater pada saat Pak Tohari lagi di Bandung. Pak Tohari kan dosen Selasa Rabu Kamis dulu mah. Rabu Kamis Jumat deh. Dulu tuh dosen Rabu Kamis Jumat, jadi setiap tiga hari itu saya nginep di kampus karena ya nemenin-nemenin Pak Tohari. Itu kan ada TV besar tuh di ruang audiovisual teater tuh, TV yang besar banget. Kita karena suka nonton ya, kalau malam, kalau udah sekitar jam 8 sambil nyari ngantuk, nonton, nonton, nonton. Saat itu ada iklan. Maaf saya nyebutin produk, karena harus disebutkan. Iklan Fatigon Spirit. Dan saat itu anak-anak teater lagi vivo teater, vivo teater. Aduh, ini kayaknya spirit apa ya yang bagus untuk di, kayaknya ini kok ada, kayaknya tiba-tiba ada inspirasi gitu. Saya bilang ke Pak Tohari, Pak, kayaknya KMTF mesti bikin jargon. Apa jargonnya dulu? Spirit film aja. Kenapa spirit, karena kamu liat iklan Fatigon Spirit ya? Iya Pak, kan ada iklan spirit-spiritnya kayak gitu kan? Kini, Fatigon Spirit dengan kandungan yang lebih cepat diserap, lebih bertenaga. Dengan nano ginseng, lebih cepat, lebih berstamina. Ditambah BCAA. Lebih bertenaga, lebih tahan lama. Fatigon Spirit, stamina lagi dan lagi. Kita bikin spirit film aja. Oh iya, spirit film. Terus Irfan Hami bilang, oh iya, spirit film nanti jawabnya action. Gak bolehlah, jadilah dari situ. Jadi, inspirasinya dari Fatigon Spirit. Jadilah spirit film dan dijawab action. Kalau action kan, ya director kan pasti ngomong setiap melakukan aksi itu dijawab dengan action. Jadi ya, itu sih. Konyol tapi penuh filosofi dan intinya bahwa inspirasi datang kapanpun coy. Gitu. 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 Gitu.